Penjelasan secara militer tidak akan membawa kita kemana-mana Dan ini adalah, perdagangan senjata adalah salah satu ekses dari penjelasan militer Motif itu ekonomi Dari baik pihak Polri maupun dari pihak TNI Dan orang mau mencari list ini karena memang nilai ekonominya besar Satu senjata SS-21 itu harganya 250 juta Dan kaum gerilyawan itu lebih dari mau untuk mendapatkannya Sebelumnya, Panglima TNI Yudho Margono mengungkap Ada kenaikan jumlah penyalahgunan senjata dan amunisi oleh anggotanya di Papua Pada 2021 ada satu kasus Namun, angkanya melesat 270% pada 2022 menjadi 27 kasus Pemimpin TPNPB OPM di Enduga, Egyanes Kogoya pernah bilang Bahwa mereka membeli senjata dan amunisi dari anggota TNI dan Polri Prinsipnya, TPNPB OPM butuh senjata dan aparat tersebut butuh uang Ini beberapa kasus penjualan senjata yang melibatkan aparat 12 Februari 2020 di Jayapura Pengadilan militer memecat dan memenjarakan Tiga anggota TNI yang terbukti memasok ribuan butir amunisi kepada TPNPB OPM 12 Maret 2020, satu anggota TNI difonis penjara seumur hidup Karena terbukti menjual senjata api dan 1.300 butir amunisi ke TPNPB OPM 7 Juni 2022 di Intan Jaya Anggota TNI ditangkap setelah menjual 10 butir amunisi ke TPNPB OPM Gap gaya hidup yang sangat-sangat signifikan Yang mendorong mereka untuk mencari jauh lebih banyak Untuk memperkaya diri sesingkat-singkatnya Itu kultur Kalian bisa lihat sendiri Bagaimana kemudahan dari seorang perwira TNI Yang berada di luar perkotaan Kemudian diantara mereka yang memiliki akses ke kekuasaan Baik karena orang tuanya Ataupun koleganya Ataupun mereka memperoleh dokumen pendukungan politik Dari partai politik Tidak pernah bertugas di lapangan Selalu bertugas di perkotaan Tidak pernah bertempur Sehingga mereka yang dikirim ke media pertempuran ini melihat Kalau ada peluang saya juga bisa seperti mereka Para gerilyawan ini memiliki sumber-sumber keuangan sendiri Sejauh yang saya tahu Sebenarnya pertambangan Sumbangan-sumbangan dari penambang-penambang asli Papua Khususnya emas itu lumayan besar Makanya ini adalah problem Yang tidak akan pernah selesai Dan yang dilakukan oleh TNI sekarang TNI sekarang adalah menghadapi generasi baru gerilyawan Yang berhubung belasan tahun Ia juga mengkritik pemerintah Yang terus menangani konflik Papua dengan upaya militer Persoalan ini menuntuk saya adalah persoalan politik Dan harus diselesaikan secara politik Dan harus diingat Dan orang Papua tahu persis Bahwa untuk menentukan nasib mereka sendiri Orang Papua tidak pernah diajar bicara Dan tidak pernah diajar perunding oleh pihak manapun juga Indonesia mencurahkan duit besar-besaran Dengan otonomi khusus Ke Papua Dan hasilnya jauh dari yang diharap Ada pembangunan ekonomi Tetapi tidak untuk orang Papua Tetapi untuk orang Indonesia yang datang ke sana Yaitu dalam persepsi orang Papua Jadi mereka semakin merasa bahwa mereka disingkirkan Mereka dipingkirkan Dan pemerintah pusat Previsi Undang-Undang Orsus Juga tanpa melibatkan orang Papua Makanya menurut saya Mulai sekarang Kebijakan tentang Papua itu harus diambil Dilakukan oleh para diplomat Dan bukan oleh para pemerintah Ini yang menurut saya Menjadi keraka besar Karena diplomat bisa berpikir dingin Diplomat bisa tawar-benawa Orang militer itu tidak bisa